Terima kasih. Sakit! Bang Sidik! Bang! Ya Allah! Astagfirullah! Bang, kenapa bang? Bang! Kenapa bang? Bang! 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 Sakit, Sidik! Sakit! Astagfirullahaladzim, Istighfar, Bang Istighfar! Ini cobaan dar, ya Allah, Bang Istighfar! Ya Allah! Ya Allah! Apabila memang ini udah saatnya kau ambil nama suamiku, ambunilah segala dosa-dosanya, ya Allah! Ya Allah! Abang! 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 Hei! Pak Siddiq. Hantu belakang semua. Kenapa kamu berantem di sini? Kamu lupa apa? Kalau di kampung ini cuma saya yang jadi jagoan. Kamu menggantikan saya, Pak. Ya? Oh, enggak, enggak, Bang. Ini, Bang. Si Munir. Dia sudah menggadekan tanahnya ke gue, Bang. Sudah jatuh tempo. Eh, tahu-tahu dia ngotot. Pengen nebus itu tanah, Bang. Oh, jadi rupanya gitu. Lo yang pengen jadi jagoan. Abang. Mampus, lo. Iya! Hah? Iya, singkatan, Abang. Eh, lu kan orang kampung sebelah. Jangan soh jadi jagoan di sini, dodol. Ayah, Kakak. Terpaksa jadi masalah, Bang. Ayah, datang balik-balik ke sini. Banyak bajak, lo. Mampus, lo. Lo belum tahu, ya, siapa gue, ya? Hah? Wih! Ah, Carlo. Bang. Makasih banyak, nih, Bang, ya. Nanti ayah tunggu di kios saja, Bang. Eh? Ya, udah. Bilangin namanya orang. Jangan soh jadi jagoan di sini. Tahu, lo. Tahu, lo. Tahu, lo. Tahu, lo. Tahu, lo. Hei! Hei! Jati! Hei! Ah! Ampun, Bang! Ahi tadi lagi sholat, Bang! Hah? Eh, setan alap-alap, lo! Udah berapa kali kau bilang ame, lo! Kalau gue paling kagak suka ngejogrok depan pintu lama-lama! Emangnya sholat lo kagak bisa diberhentiin dulu, Apeh? Iya, Bang! Ampun, Bang! Maafin ahi, Bang! Ampun, ampun! Ke pesakitan aja, lo! Eh! Sekarang sana! Cepat! Siapin makan buat gue! Gue lapar, nih! Lapar! Iya, Bang! Jangan iya, iya! Tolong cepat! Sana! Di makan, Bang! Di makan, Bang! Buset dah! Tiap hari makanan tempe, tahu, toge, sama sambal! Yang lain ngapwe! Bang! Begini aja udah syukur, Bang! Gimana ayu mau masak yang lain? Udah satu minggu kan abang kagak ngasih uang belanje! Bang! 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 Nih, uang belanja, buat seminggu Bang, ini mana cukup untuk belanja seminggu, Bang? Oh, cukup-cukupin deh, pinter-pinter lo ngatur Bang, abang mau ke mana lagi, Bang? Bukan rusak lo, gue mau keluar, cari duit Bang, mau sampai kapan sih abang kayak begini? Kasian Dimas dong, Bang, tiap hari dia nyariin abang Eh, lu jangan banyak bacot ya Gue kan udah bilang sama lo, kalo gue mau keluar cari duit Kalo gue kagak keluar cari duit, lu sama anak lu mau gue kasih makan apa? Dadah! Bang, abang, abang, abang tunggu Bang Bang, ayo mohon Bang, jangan pergi Emang kenapa sih Bang di rumah, kagak kerasan bener, abang mau kemana? Abang! Eh! Bang, jangan pergi Lo minggir gak kalau? Lo keras kepala apa sih? Ayah kagak akan minggir, Bang Kalo abang tetap pergi, ayah tetap di sini Gue mau cari duit, setan! Bang, abang! Minggir lo! Ya Allah Ampunilah semua dosa suamiku, ya Allah Berikanlah dia selalu petunjukmu, ya Allah Bukakanlah pintu hatinya Susah berumah gak sih Bang! Bang! Mau nama lagi gak, Bang? Ya boleh, boleh, boleh Eh, roto angin lagi buat gue Buruan! Ya, Bang Eh, mau turun kemana? Turun kemana? Lantai 10 Joget! Eh, Pak Jok! Kita joget! Eh, buruan! Tidak! 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya Allah, berikanlah selalu kesadaran kepada suamiku, Ya Allah. Bang! Bang, ayah kan sedang sholat, Bang. Bang, bang! Bang. 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 Bang and bang. Tidak! Si abang malah tidur. Bang! Bangun bang! Abang! Abang bangun! Eh! Lo ganggu orang tidur aja lo! Bang, katanya tadi mau mandi. Air panasnya udah ayah siapin tuh bang. Ah! Udah bakal lo aja mandi! Sono! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. Suami kayak sidik itu kok dulu sih. Ah boleh, gak mau milah orang. Ah, baiklah ibu-ibu. Mari kita mulai pengajian kita hari ini. Kita lanjutkan Al-Quran kita. Al-Quran kita hari ini. Jadi ibu-ibu perlu diketahui, seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya. Karena itu sudah kewajiban seorang istri pada suaminya. Akan tetapi, seorang suami harus menghormati istrinya. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang sangat setia berbakti kepada suaminya. Akhirnya jagoan kita datang juga nih. Apa kabar bang? Baik. Bagaimana rencana kita nih bang? Kita langsung aja datangin rumahnya si Rohman. Kita paksa. Biar dia mau bayar utang-utangnya. Kalau dia gak mau bayar, biar gue yang bertindak. Gue patahin batang lehernya. Iya bang, kita paksain aja bang. Betul tuh bang. Ayo udah kapok lagi dia bang. Ade aja alesannya. Entar-entar dia bilang bininya lagi sakit. Kagak punya duit lah. Macem-macem aja bang alesannya bang. Soalnya lu terlalu banyak bacot. Ngomong aja lu. Muka lu serem. Badan lu gede. Tapi nyali lu kecil. Kalau rame-rame baru berani. Udah. Sekarang aja. Lebih cepet. Lebih baik. Ya. Biar si Rohman tau. Dia urusan nama siapa. Ya. Demikianlah ibu-ibu pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Sampai disini dulu pengajian kita. Insyaallah kita akan sambung. Bilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti? Kenapa? Sepertinya... Ibu Siti ada masalah. Begini Pak Ustadz. Ayo... Ayo udah gak kuat lagi sama Bang Sidik lagi Ayo. Tolongin Ayo. Ibu Siti... Harus tabah. Banyak sabar. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada masalah. Itu sudah wajar, Ibu Siti. Makanya... Serahkan semuanya itu kepada Allah. Berdoa. Ibu Siti banyak berdoa. Minta sama Allah agar dibukakan pintu hatinya Bang Sidik. Tapi Pak Ustadz. Setiap hari... Ayo selalu dipukulin, Pak Ustadz. Ayo udah gak tau lagi mesti ngasih tau Bang Sidik kayak gimana, Pak Ustadz. Ayo ngerasa... Ayo gak punya harga diri lagi sebagai istri, Pak Ustadz. Ayo... Begini, Ibu Siti. Coba suaminya pelan-pelan diajak sholat. Diajak bicara baik-baik. Di rumah bikin perilaku yang baik. Insya Allah. Dengan begitu... Allah akan membukakan pintu hatinya Bang Sidik. Apalagi bangun tengah malam. Ibu Siti sholat tahajud. Minta kepada Allah. Allah akan kabulkan. Percaya? Ya? Ya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Udah kedor aja. Jangan tunggu-tunggu lama-lama. Kedor nih, Bang ya? Kedor. Eh, Bang Johan. Bang Sidik. Mari silahkan masuk, Bang. Lu jamannya ngomong. Jangan surah, Ma. Mana laki lo? Ada, Bang. Di kamar. Bang Roman sudah tiga hari ini sakit. Gue kagak nanya. Laki lo sakit ke HP sehat. Mau ngejoprak juga urusan lo. Gue kemarin nih. Tuh. Nganterin si Johan. Gue dengar katanya laki lo udah sebulan nunggak utang sama dia. Iya. Kalau ngutang tuh bayar dong. Laki lo udah nunggak sebulan kagak bayar utang. Hari ini kagak dalasan. Mesti bayar nih utang-utangnya semua nih. Ngerti lo? Lu panggil nih laki lo. Cepetan. Muruhan. Eh, lu masih bongong aja di situ ke HP yang humpung. Panggil laki lo! Woi, cepet! Panggil suami lo! Panggil! Cepetan! Gue cakap dulu! Atau gue cakap aja ke luar! Muruhan! Bang. Bangun, Bang. Bangun. Di luar ada Bang Johan sama Bang Sidit, Bang. Mau ngapain mereka kesini, Neng? Eh, Sobret! Keluar lu! Malah kasih-kasih gak tidur! Dalam lima menit lu gak bangun! Nih gue bakar di rumah! Hah? Bangun! Tenang, Neng. Gak akan terjadi apa-apa. Tenang ya, Neng. Tenang, jangan Bang. Bang, saya lagi sakit. Jangan sakitin saya, Bang. Tolong Bang! Jangan pukulin suami saya! Suami saya sedang sakit, Bang! Kasihanilah suami saya! Kasihanilah suami saya! Kasihanilah kami, Bang! Bang! Sampeh aja lo! Eh, lu harus bayar utang lu pada, eh? Atau gua ajak-ajak di rumah! Ajak lu! Kami belum punya uang, Bang. Uang kami habis buat bayar obat suami saya. Iya, Bang. Kasih saya waktu lagi, Bang. Kalau saya sudah sembuh, pas dia kasih yang lu nasih semuanya utang-utang saya, Bang. Apa lu bilang? Bang, kasihkan waktu, Bang. Lu minta waktu lagi? Bukannya lu udah gua kasih dua kali waktu, Bang? Iya, Bang. Sekali ini lagi aja, Bang. Tolong saya. Kalau saya sudah sembuh, pasti yang kasih yang lu nasih, Bang. Eh! Emang gua pikirin apa? Harusnya lu itu dari jauh-jauh hari mikirin bagaimana caranya ngelunasi utang-utang lu! Barjok! Gak dah! Zemok! Jangan bang, jangan! Kemudian jangan merasa kapar lagi! Amak! Aku sou magari mam, kan aku jadi won baga pahagi, Bang! Bang. Bang. Bang弄 saya, Bang! Abang! Emang o taat ini! Terima kasih. Terima kasih. Ingat ya, minggu depan gue akan balik lagi disini. Ngerti lo? Iya, enggak apa-apa. Ayo kita cabut, biar dia marpus disini. Cuma! Ayo! 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 Kau tuh sial! Kampret! Sabar, Bang. Kita pasang lagi, ntar kita menang. Orang yang sabar disayang Tuhan. Setan ala palap, lo. Lagi main judi, lo masih bobo Tuhan lagi. Gue kaya pret, lo ntar. Bang, mendingan kita pasang lagi, Bang. Ntar kita raup lagi orang uang mereka. Iya, Bang. Pak Ejo, otak lo didangkul apa? Lo gak tau? Nih, modal gue tinggal segini, nih. Uang gue tuh bener-bener ngeludas. Iya, Bang. Kita taruhin aja semuanya, Bang. Biar kita ambil lagi. Percaya deh, Bang. Ya udah guruan pasang, cepet! Mereka kok kalah. Kelirahan lo yang masang sama keluarga lo. Siddiq, kamu memang sudah cukup sabar menghadapi Siddiq. Siddiq itu memang begitu orangnya. Kemarin aja, dia menemani Johan. Memukuli Rahman dan istrinya. Kasian kan, Rahman? Lagi sakit. Rumahnya diacak-acak lagi. Ya itulah, Bu. Sebenernya, Ayah udah berapa kali ngasih tau Bang Siddiq. Tapi, sifat Bang Siddiq gak pernah berubah. Sebenernya, Ayah udah capek, Bu. Tapi, Ayah tau, kalau Ayah harus sabar. Ibu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waduh, waduh. Sedang ngapain nih? Setan kuram! Ini bukan urusan lo. Ngapain lo ngurusin gue? Sane, urusin masjid! Yang soalim lo depan kita. Kita-kita ini, kagak butuh ustad kayak lo. Astagfirullahaladzim. Bukannya saya mau ikut campur urusan Bapak-Bapak. Tapi, kenapa bermain judi di saat orang pergi ke masjid sholat maghrib? Istighfar, Pak. Istri sama ipar lo bapak-bapak. Ngapain? Kurang ngajar lo. Eh, lo jangan soal ceramain gue. Gue ingetin nama lo sekali lagi. Pergi lo dari sini. Pergi! Saya tidak bermaksud menceramai Bapak-Bapak. Saya tahu, Bapak-Bapak semua pasti mengerti kalau judi itu perbuatan maksiat yang dilaknat oleh Allah. Ibrit lo! Gue ingetin nama lo. Lo jangan ngaku gue! Lo lupa apa? Gue ini jagoan ini kampung! Allah! Ampunilah mereka atas segala perbuatannya. Sadarkanlah mereka, ya Allah. Berilah mereka hidayah agar mereka mengingatmu. Bisa dibangkat! Itu berubang sidik! Bagus! Gue lagi kalah judi, dia ganggu lagi! Sari! Sholat aja lo sana! Ampe bongkok! Yuk, ulangi lagi lagi! Ulangi lagi lagi! Gue keperat lagi lo, tapi bongkok! Abang! Sebentar, Bang! Bang! Ayo mau bicara sama Abang! Eh! Kalau nggak penting, mendingan lo nggak usah ngomong! Gue lagi pusing nih! Lagi stres! Empat kali gue kalah judi! Buat gue ludes! Ambelas! Sialan! Astagfirullahaladzim, Bang! Abang harus sadar! Tidak ada orang yang kaya gara-gara judi! Kayak malu, Bang! Semua perbuatan Abang diomongin sama semua orang! Ah! Persetan sama orang-orang! Emangnya mereka kasih kita makan, Ape? Makenye! Lu jangan soalim! Ngapain lu? Pakai ikut pengajian namanya sholat di masjid! Keganjenan lo! Iya! Ya Allah, Bang! Abang hati-hati kalau bicara! Gue kasih tau, Melo, ya! Kalau kagak penting, Nggak usah ngomong! Jangan banyak ngomong! Sebelum kesabaran gue habis! Bang! Abang harus sadar dong, Bang! Mau sampai kapan Abang kayak gini terus? Ayuh, udah kagak kuat lagi, Bang! Abang harus ingat! Kita hidup ini hanya sebentar, Bang! Nanti Abang sendiri yang nyesel! Jin imprit lo! Nggak ngerti, gue kasih tau lo! Nggak ngerti, gue bilangin! Apa yang gue mesti pakai bahasa binatang, Amal? Iya! Pakai bahasa binatang! Sialan lo! Buka sialan! Jangan sakit ibu, Pak! Apa yang lu nak kecilikutan-kudang? Nggak apa yang lu! Bu! Akhirnya dalang juga nih si Abang! Aduh, Bang! Gimana Bang Juhan nungguin sana dulu? Iya! Gue udah tau! Eh, sini! Boleh motor! Berikanlah hamba petunjukmu, Ya Allah! Ampunilah semua kesalahan suamiku, Ya Allah! Berikanlah hamba kekuatan dalam menghadapi semua cobaanmu, Ya Allah! Ya Allah, Ya Tuhanku! Berikanlah tengguran kepada suamiku, Ya Allah! Bukakanlah pintu hatinya, Ya Allah! Kabulkan doa hamba, Ya Allah! Amin! Amin! Ya Allah! Ya Allah! Eh, Ubran! Apa kabar, Lado? Ayo, udah tunggu ini dari tadi nih! Wane aja bang Siddik! Ayo, silahkan, silahkan! Malam ini... Bang Siddik boleh menem sepuas-puasnya! Enggak usah khawatir! Bukain dong! Jangan ngomong aja! Ane yang bayar nih, Ayo! Buruan! Jangan ngomong terus! Ye! Tenang, Bang! Tenang! Bang Juhan ini paling ngerti kengenam kita, ya! Ayo, Bang! Ayo, Bang! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Wa la ya'uduhu hifduhuuma wa huwa la'aliyyuh wa azim Terima kasih. Kasian banget nasib lo. Dari kecil sampai sekarang, lo gak pernah ngerasain kasih sayang dari bapak. Mudah-mudahan, nanti kalau lo udah besar, lo bisa ngerubah nasib bapak ya. ... Hei! Minum, musei folk! M mettre embala. Meine, Putem,ieurúsica! Minum dernière, Minum. Minum, Minum! Pai tünk! Minum Maiu! Minum. Oke? Shotan! Wow, guli! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!